Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salih-salihah bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk belajar fikir Hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-17 Sebelum kita masuk pada materi, mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Salih-salihah yang guru sayangi Hayo, siapa yang masih ingat? Pada pekannya lalu kita sudah belajar tentang apa? Ya, betul sekali Pada pekannya lalu kita sudah belajar tentang Lafal niat sholat Dan pada hari ini Bu guru akan mengajak Salih-salihah semuanya Belajar tentang Bacaan sholat Namun sebelumnya Bu guru akan menyampaikan Tujuan pembelajaran terlebih dahulu Tujuan pembelajaran pada hari ini Adalah dengan menyimpan video pembelajaran Beserta didi Dapat melaporkan bacaan sholat dengan benar Sudah siap belajar salih-salihah? Silahkan persiapkan buku dan alat tulismu untuk belajar hari ini Salih-salihah yang guru sayangi Sekarang mari kita saksikan video berikut ini Yang pertama Niat sholat Yang kedua Yang ketiga Membaca doa iftita Al-Fatihah Dan surat-surat pendek Doa iftita Allahumma bangid baini Wabayna khotoyaya Kama ba'atta Bainal mashriki wal makhrib Allahumma nakkini Minal khotoyaya Kama yunaqo Sawbul abiyadu Minal tanas Allahumma khsil khotoyaya Surat al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Amin Surat pendek Surat al-ikhlas Contoh Bismillahirrahmanirrahim Qul huwawahu ahad Allahus somad Lam yalid Walam yulad Walam Yakullahu Kufuan Ahad Keempat, bacaan ruku Yang kelima, iktidal Yang keenam, sujud Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud Yang kedelapan, tasyahud awal At-tahiyyatu lillah Was-salawatu wa-tayyibat Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rusuluh Yang kesembilan, tasyahud akhir At-tahiyyatu lillah Was-salawatu wa-tayyibat Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rusuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala ala muhammad Kama sallaita ala ibrahim Wa ala ibrahim Wa barik ala muhammad Wa ala ala muhammad Kama barakta ala ibrahim Wa ala ala ibrahim Inna kahhamidun majid Yang kesepuluh Doa sebelum salam Dan membaca salam Allahumma inni audubika Min adabi jahannam Wa min adabil qabri Wa min fitnatil mahya wal mamat Wa min syarri fitnatil masihid tajjal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Soli soliha yang guru sayangin Demikianlah materi pada hari ini Yaitu tentang bacaan sholat Semua bacaan sholat Mulai dari sholat subuh Luhur Asaf Maghid Isyak Semuanya bacaannya sama Yang memberikan adalah Hanya lapal niatnya saja Nah pada materi yang telah dikong ajakan tadi Itu adalah Contoh dari bacaan niat sholat secara berjamaah Pada pekan yang selalu Kita sudah belajar Lapal niat sholat Baru yang dilakukan secara membaru Oke sole-soleha Sekarang kita langsung masuk Pada evaluasi pembelajaran Untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini Adalah Silahkan Hafalkan Doa Iftita Hafalkan Doa Iftita Ketika sholat Silahkan Soli soliha semuanya Nanti di rumah Menghafalkan Setelah itu Nanti Soli soliha semuanya Meminta orang tua Untuk mengecek hafalan Yang sudah dikapal Oke sole-soleha Inikianlah pembelajaran pada hari ini Semoga bermanfaat Sebelum buku yang ditutup Bukuru ingin berkesan Yang pertama Jangan lupa Untuk selalu melaksanakan Solat Baru Lima waktu Secara Tepat waktu Usahakan selalu Dilaksanakan secara berjamaah Yang kedua Rajin belajar Dan rajin menghafal Al-Quran Yang ketiga Selalu membantu Pekerjaan orang tua Di rumah Dan yang keempat Selalu mematuhi Protokol kesehatan Dimanapun kita berada Demikianlah pembelajaran pada hari ini Mari kita tutup Dengan membaca Handalah Alhamdulillah Hirafilalamin Kukur akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh